Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman semua kembali lagi kita di Prekonsultasi bareng Mas Ari Disini saya akan menjawab pertanyaan Dari teman-teman yang sudah masuk Di Facebook Langsung aja kita lihat pertanyaannya berikut ini Pertanyaan Masuk dari Dikan Nugraha Mas Ari Masjid saya menggunakan mixer Yamaha 16 channel MG16 Untuk Dalam menggunakan Active Speaker Bagus Untuk yang luar memakai ampli rakitan Sedangkan untuk yang di atas Menggunakan ampli toa ZA2240 Dengan 4 corong toa high impedance 50W Berarti toa 652MD Dipasang paralel di Com dan 100V Tapi Corong sering jebol Berpindah-pindah Volume ampli toa diputar jam 2 Bagaimana solusi agar corong tidak cepat jebol Terima kasih sebelumnya Oke Kita akan bahas Jadi ada mixer Yamaha 16 channel Kemudian pakai speaker aktif Kemudian Pakai amplifier toa Dan speaker corongnya 50W 40W high impedance Tetapi Sering jebol Ganti-gantian gitu ya Hari ini Jebol yang ini Terus nanti suatu saat Ganti yang itu Ganti yang itu gitu Berarti disini Ada yang perlu kita improve Langsung aja kita Masuk ke gambarnya Berikut ini Jadi disini kita ada Mixer Yamaha 16 channel Kemudian Kita ada speaker aktif Dan kita ada Ampli toa dan Speaker corong Jadi teman-teman Sebetulnya Aplikasi yang cukup praktis Untuk masjid Kalau kita ingin Memasang speaker Dalam jumlah banyak Adalah Menggunakan Aktif speaker Seperti ini Jadi teman-teman Bisa langsung Menyambungkannya Dan Tinggal di Branding aja Sebanyak yang Teman-teman inginkan Tanpa harus menghitung Impedansinya berapa Kemudian Dayanya berapa Karena Speaker ini Sudah ada Amplifier di dalamnya Sudah ada Protektornya Sudah ada Pengaturan Volumenya Masing-masing Jadi Misalkan di Area Tertentu ya Pojok sana Kurang kencang Teman-teman bisa Secara individual Mengatur Volumenya Di masing-masing Speaker ini Jadi Lebih praktis Sebetulnya Menggunakan Speaker aktif Seperti ini Jadi nanti Dari main out Menggunakan Kabel XLR Teman-teman Sambung ke Inputnya Si speaker Yang pertama Kemudian Ini kita pakai Main out L ya Misalkan Terus nanti Dari Jack XLR Yang ada Di bawahnya Ini Ini adalah True True itu Meneruskan Kembali Jadi kita Teruskan ke Speaker berikutnya Nanti kita Ada speaker lagi Tinggal kita Sambung ke Input speaker Berikutnya Kemudian True nya ini Kita sambungkan Ke speaker Berikutnya Jadi jauh Lebih mudah Cuman bedanya Kalau speaker ini Harus menggunakan Power supply Jadi disini Teman-teman Harus sambung Ke Listrik 220 Jadi masing-masing Speaker ini Butuh Instalasi Listrik Juga Tapi Praktisnya Tidak perlu Ada amplifier Lagi Jadi cukup Mixer Dan speaker Aktif Ini saya sarankan Untuk masjid Besar Yang arealnya Itu cukup Luas Dan teman-teman Tidak perlu Pusing-pusing lagi Kalau jumlah Speakernya ditambah Nanti harus dihitung Impedansinya berapa Atau Amplifier nya Harus ditambah lagi Cukup tambah aja Speaker aktifnya Seperti ini Jumlah Untuk Speaker berapapun Teman-teman Flexible Dan teman-teman Tahu Speakernya Nyala atau Mati dari Sisi depannya Karena ada lampunya Kemudian teman-teman Bisa mengatur Volumenya Secara Individually Secara masing-masing Misalkan Untuk area Dekat Mihrab Ini kita Volumenya Sedikit lebih turun Agar tidak mudah Feedback Kemudian untuk area-area Belakang Karena jangkuannya Lebih Luas Ini volumenya Kita putar Lebih kuat Sedikit Jadi Ini keuntungannya Kalau kita menggunakan Speaker aktif Untuk Sound system Masjid Nah Sekarang kita ada Problem Atau Sedikit masalah Di sini Saat kita Menggunakan Amplifier Toa Jadi Dari sini Kita sambungkan Ke Ampli Toa Jadi kita Ada mixer Ini kita sambung Ke ampli Toa Nah Permasalahannya Adalah Toanya Sering jebol Jadi Untuk Speakernya Sudah digunakan Tipe 50W High impedance ZH 652MD Jadi Kalau teman-teman Di Malaysia Mungkin Kodenya Bukan ZH Tapi kode Yang perlu Kita ketahui Adalah 652 Ini 652MD Ini adalah High impedance Sudah ada Trafo matchingnya Tinggal kita Sambungkan aja Ke Amplifier Toa Dan Dia tidak berpengaruh Pada jarak Jadi Ciri-cirinya Speaker high impedance Buntutnya lebih panjang Karena di dalam Buntutnya ini Ada Trafo matchingnya Di dalamnya Kemudian Penyambungannya Bagaimana mas Kok ini Sering jebol Kadang yang ini Jebol Terus besoknya Yang ini Terus besoknya Yang ini Terus besoknya Terus berlanjut Kalau Kondisinya Seperti itu Maka Solusi yang pertama Adalah Teman-teman Kemungkinan Settingan Volumenya Terlalu besar Dan Ini kan Kita susah Memantau Kadang Mungkin Operator yang pertama Wah ini suaranya Kurang kenceng Operator yang kedua Oh ini suaranya Kekencengan Jadi Tidak ada Kesamaan Persepsi Maka Agar lebih aman Jadi kita Sambungkan dia Ke terminal 70 volt Saja Nanti suaranya Bagaimana mas Suaranya Tidak jauh Beda sih Jadi Kalau kita sambung Di 70 volt Kerja amplifier Lebih ringan Kemudian Power yang dikirimkan Ke speaker Tidak terlalu Besar Terus Perlu teman-teman Ketahui Amplifier Towa 2240 ini Dayanya Ratingnya Memang 240 watt Tetapi Kalau kita Geber Dia bisa Maksimal Sampai Dengan 360 watt Jadi Amplifier ini Cukup Powerful Kalau Teman-teman Settingnya Terlalu besar Maka teman-teman Bisa jadi Akan dapatkan Lebih dari 240 watt Speaker corongnya Kan 50 watt Misalkan Kena 360 Dibagi 4 Udah habis Speakernya Dan tidak langsung Jebol Tentunya Bertahap Tunggu-tunggu Waktu aja Gitu Karena Butuh Panas Jadi Saran Saran saya Saran pribadi saya Tidak mewakili Towa Saran pribadi saya Gunakan Com Dan 70 Volt Com Dan 70 Volt Agar Output Amplifiernya Tidak terlalu Over Sehingga Nanti Maksimal Amplifier Tidak akan Mendrive Speaker ini Lebih dari 50 Watt Jadi Masih Aman Dan Teman-teman Kalau Men-setting Volume Usahakan Pada saat Azan Jangan pada Saat Testing Testing Test 1 2 3 Itu Kurang Teman-teman Harus Real Harus Sesuai Dengan Aplikasi Sesungguhnya Jadi Kalau digunakan Untuk Azan Untuk Suara Yang Bernada Keras Suara Yang Lantang Maka Teman-teman Settingnya Pada saat Itu Kemudian Cari Titik Maksimalnya Dimana Dan Teman-teman Harus Lebih Jeli Lagi Saat Men-setting Volume Kira-kira Terdengar Suara Prek-Prek Atau Serak Atau Pecah Nggak Dari Speakernya Jadi Kalau suaranya Masih Bulet Berarti Memberannya Masih Tahan Tapi Kalau suaranya Sudah Ada Prek-Preknya Ada Serak-seraknya Seperti itu Maka Memberannya Ini sudah Bergetar Tidak Karu-karuan Tidak Kuat Lagi Memproduksi Suara itu Maka Teman-teman Turunkan Volumenya Jadi Seperti itu Semoga Penjelasan Ini Cukup Mudah Untuk Dimengerti Dan Teman-teman Bisa Mendapatkan Gambaran Untuk Memperbaiki Sistem Tata suara Di masjid Masing-masing Kalau teman-teman Masih memiliki Pertanyaan Jangan Sungkan-sungkan Untuk ketikan Di kolom Komentar Di bawah Nanti kita Bahas bareng-bareng Dan Jangan lupa Juga Teman-teman Klik Tombol Subscribe Ini Kalau masih Menyala Merah Agar teman-teman Tidak Ketinggalan Informasi Lainnya Dan Kalau teman-teman Ingin Bertanya Secara Langsung Ke saya Bisa Lewat Chatting Teman-teman Bisa kirimkan Di facebook Messenger Teman-teman Bisa kirim Foto Ataupun Video Kalau teman-teman Membutuhkan Penjelasan Dengan Gambar Gitu ya Atau teman-teman Pengen Menunjukkan Peralatan-peralatan Audio Di tempat Teman-teman Kemudian Ada yang Ingin Ditanyakan Silahkan Dan Karena Banyaknya Pertanyaan Menumpuk Gitu ya Saat ini Pertanyaan Yang Sedang Saya Bahas Itu Masih Berkutat Di bulan Juli Belum lagi Pertanyaan Di bulan Agustus September Jadi Menumpuk Saking Banyaknya Teman-teman Mungkin Akan Ada Keterlambatan Jawaban Jadi Kalau teman-teman Pengen Langsung Dapat Jawabannya Langsung Teman-teman Bisa Atau Boleh Ikut Sesi Live Streaming Saya Yang Tayang Setiap Hari Selasa Malam Jam Sembilan Sampai Dengan Jam Sepuluh Di sini Teman-teman Bisa langsung Kirimkan Pertanyaannya Dan Bisa langsung Saya Jawab Seketika Itu Juga Dan Pastikan Teman-teman Untuk Hadir On time Jam Sembilan Karena Kalau Lewat dari Jam Sembilan Pertanyaan Sudah Cukup Banyak Sehingga Nanti Takutnya Pertanyaan Teman-teman Tidak Terjawab Jadi Teman-teman Boleh Stand by Sebelum Jam Sembilan Untuk Mengirimkan Pertanyaannya Akhir Kata Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Saya Akhir Video Ini Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh